Hei, selamat pagi! Yuk kita update informasi bersama Kusian Margret di Narasi Pagi. Pertama ada kabar soal transmisi lokal Omikron, lalu soal realisasi pendapatan pajak yang menembus 100% dan kabarnya beras gak akan impor nih. Selain itu ada kabar soal Richard Lee yang kali ini beneran ditahan. Gara-gara apa? Ini dia selengkapnya. Kementerian Kesehatan menemukan satu kasus transmisi lokal COVID-19 di Jakarta 28 Desember 2021. Duh, makin deket gak sih si Omikron ini? Dalam konferensi persnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan dari 47 kasus Omikron ada satu kasus transmisi lokal. Pasien berusia 37 tahun ini dalam beberapa bulan terakhir tak memiliki riwayat perjalanan luar negeri maupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Pasien merupakan warga Medan yang kerap bolak-balik ke Jakarta satu bulan sekali. Ia terdeteksi masuk Jakarta pada 6 Desember 2021 dan dinyatakan positif setelah menjalani tes antigen pada 19 Desember 2021 ketika hendak kembali ke Medan. Sebelum itu, tepatnya pada 17 Desember, ia sempat berkunjung ke salah satu restoran di kawasan SCBD. Meski pasien sempat menolak, ia akhirnya dievakuasi dari apartemennya di Jakarta Utara ke RSPI Sulianti Saroso. Pemerintah pun segera bertindak demi mencegah meluasnya Omikron ini. Karena ini adalah kasus pertama, transmisi lokal. Jadi kita ingin memastikan, meminimalisir kemungkinan penularan yang mungkin terjadi. Karena kita tahu fasilitas untuk rumah sakit itu jauh lebih baik daripada untuk isolasi. Sambil kita mempelajari pola-pola klinis daripada Omikron yang tertular dengan transmisi lokal ini. Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Parekraf untuk melakukan tracing di tempat yang bersangkutan datangi di SCBD dan juga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan. Sebagai informasi, kasus Omikron dunia naik 140,29 persen dalam sepekan terakhir. Kini, ada 117 negara yang terpapar varian Omikron dengan total kasus dunia mencapai 252.961 kasus. Inggris tercatat jadi negara dengan jumlah kasus COVID-19 varian Omikron terbanyak di dunia. Ada 159.932 kasus yang bikin negara ini menyumbang 60 persen dari total kasus konfirmasi seluruh dunia. Tetap waspada dan jaga prokes, tapi jangan panik ya. Semoga kamu dan keluarga tetap terlindung dari COVID-19, apapun variannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direkturat Jenderal Pajak lagi berbahagia nih soalnya tahun ini pendapatan pajak tembus 100 persen. Debak! Direkturat Jenderal Pajak mencatat, neto penerimaan pajak sampai dengan 26 Desember 2021 telah melebihi target APBN 2021, yakni sebesar Rp1.231 triliun atau sama dengan 100,19 persen dari target yang diamanatkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang bahwa itu adalah hari yang bersejarah. Setelah 12 tahun penantian, Dijen Pajak mampu mencapai target 100 persen bahkan sebelum 2021 berakhir. Terlebih, pencapaian ini terjadi di tengah pandemi COVID-19 di saat pemulihan ekonomi masih berlangsung. Tercatat, 138 kantor pelayanan pajak atau KPP di seluruh Indonesia berhasil mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100 persen. Selain itu, tujuh kantor wilayah juga berhasil mencapai target ini. Atas prestasi ini, Presiden Jokowi kabarnya siap menggelontorkan bonus buat pegawai pajak. Bonus tertinggi sebesar Rp117 juta akan didapat Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak. Sementara bonus pegawai DJP terendah adalah Rp5.361.000. Tuh, target penerimaan udah goal. Awas, kalau pajak yang rakyat bayarkan ini nggak dipergunakan buat pemulihan ekonomi tanah air ya. Cuaca hujan berkepanjangan di 2021 bikin panen beras di tahun 2022 mundur. Kena tidak mikian, Bulog meminta agar warga tak khawatir. Karena fenomena lanina, musim panen padi pertama di 2022 diperkirakan mundur dari Februari menjadi Maret-April. Meski begitu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso memastikan pihaknya memiliki stok yang memadai. Per Desember 2021, Bulog berhasil menyerap 1,2 juta ton produksi beras petani lokal. Ia pun menambahkan data dari Badan Pusat Statistik di mana pada tribulan 2022 akan ada 11,61 juta ton beras. Dengan asumsi kebutuhan masyarakat Indonesia per bulan adalah 2,6 juta ton atau rataan 7,8 ton per 3 bulan, sejauh ini hasil panen masih menunjukkan surplus. Penyerapan yang cukup maksimal itu diklaim seiring dengan berhentinya impor beras selama 3 tahun terakhir. Budi Waseso pun memastikan tahun ini akan sama seperti 3 tahun sebelumnya. Bulog tak akan mendatangkan cadangan beras pemerintah dari luar negeri. Sementara pasokan beras kita aman sentosa sampai penghujung 2022, yang paling penting adalah kesejahteraan petani dan harga yang stabil. Dokter kecantikan Richard Lee kembali ditahan atas dugaan pelanggaran UU ITE. Gimana kronologinya? Kasudit Siber di Treskrim Suspolda Metro Jaya, Kompol Rovan Mahenu menjelaskan bahwa pihaknya menahan Richard dalam rangka pelimpahan berkas perkara kekejaksaan sejak 27 Desember 2021. Penahanan ini akan berlangsung selama 20 hari. Sang istri melalui akun media sosialnya memohon agar Richard tak ditahan. Tolong Bapak Jokowi, Bapak Kapoli, tolong tegakkan hukum ini. Suami saya nggak bersalah. Suami saya disangkakan ke pasal 30, ayat 1, yang katanya dihukum 8 tahun penjara. Yang jelas-jelas, saya nggak tahu suami saya salah di mana. Pada Agustus 2021, Richard diduga telah melakukan kejahatan karena mengakses secara ilegal akun media sosial pribadinya yang sebelumnya telah disita oleh Polda Metro Jaya. Ia juga diduga menghapus sejumlah barang bukti dari akun tersebut. Sejak 11 Agustus 2021, atau sejak penangkapan pertamanya, akun Richard memang dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kartika Putri. Kasus ini bermula pada Januari 2021. Saat itu, melalui akun Youtubenya, Richard mereview krim kecantikan hewa yang dipromosikan Kartika. Ia kemudian menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, produk tersebut mengandung hidroquinone yang melebihi batas aman. Tak terima disebut mempromosikan produk abal-abal, Kartika pun melayangkan somasi dua kali. Meski telah membuat video permintaan maaf, Richard tetap dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik. Siapa sangka, niat awal ingin kasih edukasi, eh malah berujung bui. Semoga proses hukum kasus ini bisa berjalan lancar dan sebagaimana mestinya ya. Sekian dulu sarapan informasi pagi ini. Besok, Narasi Pagi bakal balik lagi seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Oh iya, sebentar malam, Mata Najwa bakal spesial guyup akhir tahun. Siapa aja yang akan datang? Tetap, jam 8 malam di Trans7. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye! Sub indo by broth3rmax